Intro Iran dilaporkan mulai mengirim lagi kapal tanker minyak ke pusat ekspor minyak utama Teluk Persia setelah kekhawatiran diserang Israel meningkat. Hal ini menandai bahwa Iran kini yakin serangan Israel bisa dihindari. Middle East Eye pada selasa 8 Oktober melaporkan dua super tank FLCC milik perusahaan tank nasional Iran atau NITC kini tengah memuat minyak di Pulau Kar, tempat terminal besar yang mengekspor 90% minyak Republik Islam tersebut. Sebuah kapal tanker Aframax yang tidak dipiliki oleh NITC juga sedang dimuat di sana. Pengerahan kapal-kapal tanker ini menunjukkan bahwa Iran kini mulai kembali mengekspor 4,7 hingga 4,9 juta barrel minyak pada kapal-kapal tanker besar di saat Teheran bersiap terhadap serangan balasan Israel imbas peluncuran ratusan rudal Iran tekan lalu. Kepala eksekutif tanker trackers.com Samir Madani menilai keputusan NITC ini penuh dengan resiko. Sebelumnya, Menteri Perminyakan Iran Pak Neijad mengunjungi fasilitas minyak di Pulau Kar pada minggu 6 Oktober lalu. Pak Neijad bertemu dengan para karyawan yang ada di sana. Dia menegaskan bahwa Iran tidak takut musuh akan memicu krisis. Menurutnya kunjungannya tersebut merupakan perjalanan business yang normal. Jangan lalu, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.